Nama Momon Suryadi kembali terseret kasus penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon kepada Muhammad Kece di rutan Baris Kripoli, Jakarta Selatan. Momon disebut sebagai satu dari tiga napi yang membantu Napoleon menganiaya Kece. Hal ini dungkap oleh Direktur Tindak Pidana Umum Baris Kripoli, Brigjen Andi Rian Jayadi. Andi menyebut Momon terlibat dalam kasus penganiayaan Muhammad Kece pada 26 Agustus 2021 lalu. Menurut Andi, keempat orang tersebut bisa masuk ke sel Kece setelah menukar gembok sel. Dimana gendok sel Kece diganti dengan gembok tahanan lainnya berinisial H alias C. Pergantian gembok itu terjadi setelah diperintah oleh Napoleon. Lantas siapa Maman Suryadi ini? Andi menyebut Maman Suryadi ternyata Panglima Laskar FPI. Yang mendekam di rutan Baris Kripoli karena tersandung kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan Jakarta Pusat. Pelanggaran prokes tersebut terjadi saat Maman menjadi penanggung jawab acara maulid nabi. Yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya yakni Haris Ubaidillah selaku ketua panitia acara, Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris acara, Sobri Lovis selaku penanggung jawab acara, dan Habib Idrus selaku kepala seksi acara. Akibat kasus kerumunan di Petamburan tersebut, Maman Suryadi dipidana penjara 8 bulan. Majelis Hakim Suparman menyebut para terdakwa secara sah meyakinkan melanggar Pasal 93 UU 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ponis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPO, yaitu pidana penjara 1,5 tahun untuk masing-masing terdakwa. Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum Terima kasih telah menonton!